Halo semua Selamat datang Selamat ngasal Di Soringin Podcast Oke selamat datang di Soringin Podcast Selamat ngasal semuanya teman-teman Ini udah masuk season kedua Mas Arief Oh season kedua Siap siap Jadi Oner-oner atau pelaku bisnis Kedai kopi di Banjarbaru Jadi kopi jam Mas Arief ada disini Apa kabar Mas Arief Alhamdulillah baik Mas Abe Terima kasih sudah melakukan waktunya Dan memberi izin Untuk bikin podcast Sudah Seminggu yang lalu ya Bahkan sebelum Corona itu udah ngobrol Sebelum Sebelum Corona Waktu itu sempat Mas Abe Ada ngobrol Oke lah nanti Gak taunya Kita ada musimah Ada wabah itu kan Kita gak tahu Dan ini Ini yang kedua ya Season kedua Oh iya season kedua Season itu 12 episode Season pertama Soal ya Yang lagi populer lah Soal macam-macam Ada ada Gravity Penulis Oh gravity Sama anak-anak videographer Sama anak-anak videographer Sama anak-anak videographer Sama anak-anak videographer Dan sisanya kedua ini Khusus buat Kedai kopi ya Kedai kopi ya Banjarbaru Khusus Banjarbaru Kesibukannya apa? Kesibukan Masih kayak dulu Kalau nya sore Nyeduh Tetap jualan Kalau nya pagi Ada tambahan Tambahannya Ngerosting sekarang Di rumah Bruno Di rumah Bruno Nanti lah Kapan-kapan sampean Kalau nya pas ada waktu Boleh boleh baca Ngerosting sendiri? Iya Sendiri Sendiri Dari sejak panik? Yang fokus itu Yang fokus itu Di 6 bulan terakhirnya Belum 1 tahun Belum 1 tahun Tapi mesin udah lama Saya punya Cuma Masih belum pede Masih belum pede Dicoba-coba Dicoba-coba Ini kayak Kayaknya udah waktunya Yaudah kita naikin Di kede Di kede sendiri Ya itu Mas Habih kegiatan Sekarang Pagi Sebelum Rosting Itu biasanya Disibukan dengan Ngomong Ngomong itu Mimpu Nah Kalau nya bahasa Banyol itu Mimpu Anak Biasanya si istri Itu Masak Kita Ngomong dulu Habis itu Selesai Kita Rosting Biasanya kita Rosting itu Jam 9 Jam 9 Setengah 10 Itu kegiatan Kegiatan Setiap hari Mas Habih Setiap hari Enggak ding Kalau nya untuk Rosting kita cuma Ada 4 kali aja Dalam 1 minggu Karena Selasa Rabu Saya gak bisa Saya punya menu Di situ Jadi gak bisa Sibuk Dibilang sibuk Kalau nya di hari Selasa Sama Rabu Kalau gak salah Kemarin Mas Habih juga Itu hari Selasa Waktu itu Yang mau Kesini Nanti aja deh Mas Habih Saya bilang Karena Selasa Rabu Mas Habih Saya memang punya Kegiatan Yang agak Padat dari pagi Apa itu Menu Menu makanan Yang ada Di tempat kami Itu Kemang Kemang itu Ketan Mangga Mas Habih Karena Semua itu Memang Saya sama Istri Mas Habih Jadi pagi Yang ngerjain Jadi pagi Habis Shoret Subuh Kami berangkat Ke pasar Belanja Karena Kalau nya pagi Bahan-bahan Masih fresh Jadi Dibeli pada sehari Iya Jadi Kami itu Selalu Pagi Pagi Belanja Nanti Sore baru Dijual Kayak gitu Selalu 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 Kayak gitu Selalu Kayak gitu Tapi Bisa Jadi Mangga 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 Itu Karena Kan Awet Itu Mas Habih Bisa Jadi Kami Belanja Itu Hari Selasa Bisa Dipakai Dua Hari Aja Kadang Kalau Sudah Belanjaan Penuh Besok Beranja Beran Beran Kemang Itu Cuma Selasa Sama Rabu Kenapa Ada Alasan Gak Ada Gak Ada Yang Pasti Habis itu Hinggu kan Alhamdulillah Aman Jadi Di hari Selasa Menurut kami Gak Aman Penjualan Nah Di hari Selasa Itulah Saya Masukin Kemang 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 Dan Alhamdulillah Ketika Ketan Mangga Di hari Selasa Rabu Itu Udah Senin Sampai Sabtu Itu Normal Jadi Untuk Saat Ini Gak Ada Yang Jumprang Berarti Bukan Perencanaan Awal Hari Selasa Alasan Yang paling Mendasar Itu Alasan Paling Mendasar Karena Di Hari Selasa Waktu Itu Penjualan Saya Lagi Drop Siap Makasih Jadi Itu Alasannya Sangat Berhasil Alhamdulillah Sangat Berhasil Karena Gini Ada Sebagian Teman-teman Mas Abi Ada Sebagian Teman-teman Yang Kesini Ketika Kita Bikin Story Di Instagram Ngasih Tahu Oh iya Hari Ini Hari Selasa Karena Kami Habis Dari Pasar Beranja Jam 10 Jam 11 Kita Bikin Apa Bikin Story Mengingat Kemang Ada Dan Disitu Banyak Yang Oh iya Hari Selasa Waktunya Kepigang Ada Sebagian Teman-teman Yang Gitu Ada Sebagian Teman-teman Yang Gitu Dan Alhamdulillah Ini Udah 2 Tahun Udah 2 Tahun Oke Kita Pest Bagi Kepigang Kepigang Tanda Kalau Tahunnya Masih Di 2017 Jumat Saya Kalau Bulannya Saya Masih Lupa Mas Api Lupa Akhir Akhir Tahun Kayaknya Enggak Mas Api Yang Pasti Itu Kalau Enggak Salah Itu Di Bulan Sembilan Enggak Enggak Salah Bulan Sembilan 17 Itu Tau Kopi Atau Bersentuhan Lahan Kopi Itu Dari Sejak Kapan Kopi Yang Gimana Kopi Yang Sekarang Mungkin Sampai Akhirnya Menarik Bersenya Segala Macam Gini Mas Kebetulan Saya Rumacang Rumacang Itu Semeru Mas Mas Di Di Belakang Rumah Saya Itu Memang Pohon Kopi Banyak Pohon Kopi Banyak Tapi Mas Di Sana Mas Robusta Sebenarnya Kalau Kopi Mas Saya Kenal Kopi Mungkin Laktu Bayi Udah Kopi Karena Ibu Juga Ibu Itu Salah Satu Jadi Orang Kampung Mas Api Orang Kampung Kalau Panen Kopi Sebagian Besar Itu Sebagian Kecil Sebagian Kecil Kopinya Itu Dicual Sama Ibu Karena Ibu Pedagang Ibu Pedagang Kecil Jadi Ibu Ngumpulkan Di Kampung Nanti Ibu Baru Bawa Ke Pasar Karena Jarak Kami Dari Rumah Ke Pasar Itu Memang Agak Jauh Jadi Biasanya Ada Petani Yang Panen Cuma 2 Ata 3 Kilo Itu Di Kumpulan Di Ibu Sebagian Bisa Dibayar Langsung Sama Ibu Sebagian Udah 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 Tapi Kalau Untuk Kenal Kopi Yang Single Origin Dan Ini Saya Masih Baru Baru Saya Kenal Kopi Kayak Gini Itu Kalau Enggak Sarah Itu Di 2015 Tapi Itu Mungkin Dalam Satu Tahun Satu Atau Dua Kali Aja Minum Enggak Yang Rutin Enggak Enggak Nah Sebelum Saya Buka Sebelum Saya Buka Kedai Memang Sebelum Punya Kedai Itu Saya Udah Punya Peralatan Mas Abie Karena Dikenalin Sama Adik Adik Lebih Lebih Kenalin Diduran Kopi Kayak Gini Posisi Adik Itu Waktu Itu Di Sangata Kalimantan Timur Kebetulan Dia Ibu Kerja Ditambang Nah Peralatan Dia Itu Banyak Sebagian Dikirim Ketempat Sini Ini Mas Ada Peralatan Gak Kepak Coba Dikirin Kesini Waktu Itu Mas Bingung Untuk Makenya Gimana Di Apain Datang Pak Telepon Gitu B Gimana Ini Makenya Gitu Nanti Mas Aku Lagi Ditambah Gak Bisa Oke Jadi Nunggu Dan Aku Penasaran Nonton Di Youtube Makenya Gimana Ketika Udah Di Sebagian Udah Paham Di Youtube Tanyain Langsung Bungkarnya Tata SMS Dulu Waktu Itu Mas SMS Gitu Gimana Ini Pemakenya Nanti Jam sekian Tata Telepon Ini Masih Bentar Lagi Mau Kurang Tari Tambang Nah Gitu Dan Akhirnya Udah Murepisa Mas Murepisa Beranja Kopi Dikit Dikit Posisinya Dimana Disini Disini Saya Tinggal Disini Itu 2011 Mas Tinggal Di Sudah Disini Posisi Disini Saya Dari Jawa Mas Dari Jawa Kesini Itu 2003 2003 Waktu itu 2003 Itu Saya Lurus SMP SMA Nyambung Disini SMA Disini Saya SMK Darussalam Di Martapura Saya Lurus SMA 2006 2007 2008 2009 Saya Baru Mampu Kuliah Tidak Karena Tiga Tahun Itu Saya Sempet Kemana Mana Cari Gak Tau Ada Yang Cari Jati Diri Tidak Ketemu Ketemu Saya Sampai Kesampit Kemuala Tewe Kota Baru Dulu Sering Main Main Kesana Iya Saya Kota Baru Pokoknya Waktu Itu Belum Belum Ketemu Aku Mau Apa Ngapain Soalnya Waktu Itu Sebenernya Kalo Basic Itu Saya Di Mesin 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 Karena SMA Nya Di SMK Di Mesin Habis Itu Sempet Nyambung Di BRK Sempet Nyambung Di Sana Entah Kenapa Ya Memang Gak Tau Ya Kita Jalannya Jalannya Itu Gimana Saya Juga Gak Tau Juga Yang 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 Pasti Bukan Saya Bukan Orang Tua Saya Yang Pasti Dengan Keadaan Apapun Saya Juga Harus Nerima Apa Yang Di Hadapan Itu Itu Singkat Singkat Ini Saya Terus Sampai Akhirnya Jualan Gini Sebelum Kopi Saya Punya Usaha Cuci Sepatu Di Kedai Kopi Ini Ini Bukan Setting Kedai Kopi Awalnya Itu Tempat Cuci Sepatu Serius Tahun 2015 2015 2016 Setahun Atau Kenapa Kalau Waktu itu Gini Saya Dengar Kabel Di Jogja Rami Banget Cuci Sepatu Coba Coba Minta Sabun Sikat Dan Coba Disini Sempat Jalan Tapi Kok Kenapa Saya Saya Merasa Cok Ya Apa Ya Kalau Dibilang Capek Dan Tidak Merasa Puasan Sepertinya Kayak Gitu Habis Itu Jadi Waktu Sambil Nyuci Sepatu Sambil Nyuci Sepatu Kan Perangatan Kopi Sudah 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 Dikirim Bagi Adik Itu Sambil Teman Teman Memang Ada Sebagian Teman Teman Yang Main Kesini Jadi Saya Nyuci Suatu Nyuci Suatu Saya Nyuci Suatu Saya Bikin Sambil Bikin Udah Tak Bersihkan Bikin Nanti Kopi Kayak Gitu Habis Itu Sudah Berkeluarga Belum Belum Saya Masih Sendiri Habis Itu Teman Sebenarnya Dapat Semangat Itu Dari Teman Mas Dapat Semangat Saya Bisa Jualan Kopi Itu Yang Pasti Saya Dapat Support Dari Tetangga Karena Waktu Itu Tetangga Itu Ngumpul Di Tempat Saya Karena Setiap Malam Aktivitas Di Tempat Saya Rame Artinya Saya Nyuci Seperti Sampai Malam Sampai Jam 10 Sampai 11 Malam Jadi Tetangga Main Kesini Jadi Rame Jadi Rame Dan Setiap Malam Ngopi Tapi Waktu Itu Kopinya Sembarang Ada kapal api Ada kopi Dan segala macem Yang penting Kopi Biasalah Yang penting Kita bertanggung Yang penting Ada kopi Udah Habis itu Dia pun Lagi ke Adik Dik Kayaknya Aku mau serius Dikopi Jadi Teman-teman Yang datang Kesini Support Kan Coba Mas Alip Menjuang Kopi Aja Disini Cuma Sebatas Itu Habis itu Aku Memang Udah Tak Pastikan Aku Harus Belajar Dulu Di Dunia Kopi Kayak Gini Gak Bisa Kayak Jual Kayak Kopi Yang Biasa Waktu Itu Abi Adik Adikku Mas Abi Itu Cuti Kerja Kerja Karena Posisinya Di Di Cuti Kesini Disitulah Ada Kesempatan Belajar Kesempatan Belajar Dan Waktu Itu Cuma Mepet Waktu Itu Cuma Satu Minggu Satu Minggu Karena Dia Cutinya Dua Minggu Nah Dua Minggu Dia Baru Kejawa Satu Minggunya Dia Disini Nah Disitu Belajar Satu Minggu Habis Itu Dia Pulang Waktu Itu Sekalian Saya Belajar Saya Juga Dek Kalau Aku Buka Kedai Kopi Gimana Dimana Mas Buka Gitu Gitu Disini Aja Gitu Gak Mungkin Mas Kedai Kopi Itu Tempat Di Kota Iya Kan Mas Kedai Kopi Tempat Di Kota Di Kelame Di Toko Gitu Kan Aku Juga Berat Juga Untuk Sewa Sebenarnya Mas Habis Disini Udah Punya Nama Sepatunya Duluan Sebelum Kopi Gang Saya Punya Saya Dulu Kiksos Itu Sebagian Kecil Ada Yang Tau Disini Nah Kalau Saya Kalau Gak Salah IG Kopi Gang Itu Saya Sambung Di IG Kopi Jujuh Sepatu Waktu Itu Masih Pengikutnya 100 150 Daripada Bikin Aku Nagi Gitu Kan Digantilah Tak Ganti Nama Kayak Gitu Yang Sama Ibu Iya Terus Juga Yang Megang Aku Gitu Kan Yang Megang Aku Terus Yang Nek Apasih Kenapa Kenapa Si Gak Gak Daripada Bikin Lagilah Repot Dan Menintakan Namanya Gitu Dan Waktu Itu Enggak Percaya Mas Kenapa Kok Si Adi Yang Si Adi Itu Nekat Maksudnya Sama Kok Nekat Mas Mas Menjualan Kopi Di Dalam Gang Terus Lagi Waktu Itu Ini Jalan Bum Aspar Mas 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 Masih Tanah Masih Tanah Masih Tanah Aspar Ini Baru Dua Tahun Yang Bikin Kuat Saya Gini Yang Bikin Kuat Saya Untuk Di Kopi Itu Yang Pasti Saya Suka Suka Karena Sebelum Kenal Ini Saya Udah Kopi Tiap Pagi Tadi Saya Bila Komit Apa Semua Yang Yang Bering Ada Kopi Saya Minum terus yang bikin semangat yang bikin saya suka ini kopi ini kok beda-beda ya menarik menarik waktu itu cuma sama adik ya sama adik cuma dibawain Robusta sama Arabica bijinya oh karenya Robusta itu kayak gini Arabica kayak gini ya kan habis itu katanya si adik juga Mas itu itu Arabica tuh banyak banget lagi ya enggak enggak coba sebatas itu gitu oke posisi adik balik ke sana aku kepingin nyoba kopi yang dari sini ada enggak ada mas ya udah nanti tak kirim dari sini tapi masih punya simpanan jadi dikirim itu dari karti Mas ke sini nanti dikit lagi kok beda lagi ya beda ini wah ini 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 menariknya menarik dan sejauh ini Mas Abi sejauh ini eh saya juga masih belajar Mas Abi artinya enggak ada enggak ada kalau saya pribadi tuh puas itu belum ada karena saya masih banyak banget kekurangan tentang tentang kopi lah khususnya ya tentang kopi itu sangat banyak banyak banget kekurangan tapi ya apa kita akan pada intinya yang penting mau belajar lah Mas Abi ya mungkin Mas Abi dulu juga waktu masih awal kuliah juga mungkin masih bingung apa sih yang namanya mahasiswanya kayak gimana gitu kan oh semakin seminggu semester pertama semester dua udah kalau mulai kenal temen udah ini segala macem sama halnya saya ketika di kopi kok semakin hari kopi itu nyeduh hari ini sama nyeduh besok kopinya sama ada ada kemungkinan berubah iya iya enggak di situ Mas Abi yang bikin bikin-bikin semangat untuk otak AT otak AT artinya fondasinya itu satu suka ya dua rasa ingin tahu dan itu enggak pernah selesai ya itu sampai sekarang itu itu kalau saya pribadi memang sampai saat ini Mas Abi mungkin apa ya mungkin masih kecil Mas Abi yang kopi yang pernah tak ijib yang menurut itu menurut saya itu enak itu yang mana ini saya enggak pernah menjas kopi itu tidak enak hampir saya pastikan saya pribadi hampir semua kopi itu enak kalaunya saya ngomong nggak enak Mas Abi saya nggak berani mungkin sampai bikinkan kopi saya gitu kan menurut saya nggak enak mungkin nggak pas aja mungkin nggak cocok aja tetap enak tetap enak tetap enak nggak bisa kalau nya untuk di dunia kopi hitam khususnya ya tetapi kopi kopi hitam khususnya nggak pernah berani bilang kopi itu kan artinya mungkin selera yang pertama selera yang kedua juga eh sejauh ini Mas Abi sejauh ini ketika saya udah punya mesin kecil rosting ini susahnya minta ampun gitu ya untuk untuk bisa apa ya yang yang kita minum ini Mas Abi prosesnya itu panjang banget Hai apalagi saya saat ini saat saat ini saya udah punya mesin rosting ngerti nih ya kan Oh ini boji bagus ini enggak ini nanti enak nih kopi ini kemungkinan ketapa kopi-kopi yang udah di atas meja bar itu udah dipastikan sortirnya udah berapa puluh kali tuh dari petani dari si rosternya Wah kok ngomong bisa kopi nggak enak itu kayaknya ya mungkin dia aja lah yang nggak bisa minum kopi gitu gitu berarti ada ada pandangan ada apa ada besoknya ada apa yang dilakukan orang sebelumnya ya tapi kan kita akan juga punya-punya ini mas Abi artinya eh saya mengatakan semua kopi enak itu ketika posisi saya sebagai penikmat kopi saya memberi kopi bukan beda apa beda kasus ketika memang kita ada kompetisi iya beda ya beda itu kayaknya itu yang harus dibedakan kalunya saya selama itu saya beli pakai uang terus saya menikmati kopi itu saya berapa minum kopi itu enak tapi beda kasus ketika memang kita mau kompetisi atau fun butter apa segala macam itu memang beda lagi beda lagi mungkin menurut kita enak tapi menurut si juri kopi atau yang temen-temen yang lain karena mereka juga udah punya pengalaman lebih itu yang yang dimaksud ga enak itu mungkin ada apanya apanya kan gitu Mas Abi kan dan kalunya saya sih apa ya Mas Abi ya sekalunya dibilang saya juga lama di kopi ya belum lah saya cuma baru berapa tahun lah empat tahun juga masih masih belum genap eh tapi awal-awal pemegang di Banjabung udah ada sudah ada sudah ada waktu itu waktu itu yang setahu saya Mas Abi yang paling tua itu wikopi wikopi itu waktit saat ini jadi nama waktit habis itu yang kedua ada seruput so ya seruput habis itu ada keponi oh ya keponi di Banjarbaru ya banyak banget keponi waktu itu masih posisi di Minggulaya seruput itu masih posisinya di depan Unram sebelum pindah kedepannya Pinus itu habis itu ada kopi Sabtu Minggu Sabtu Minggu itu punyanya Mas Alma itu GS kopi itu dulu mengangkalnya di bundaran PDAM itu gimana sih kondisi pada saat itu maksudnya industri kopi pada saat itu yang pasti cuma berima iya keadaan kondisinya pada situ kira-kira maksudnya apa sih gambarannya gitu mungkin sekarang kan ya lagi gini banget gitu ya 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 maksudnya pada saat itu dan kopi gang baru mulai gambarannya gimana susah banget ya kalau nya waktu itu ya susah banget susah banget susah banget artinya untuk menjual kopi dengan harga yang kayak gini ya udahlah kita nggak usah menafik kita bicara harga dulu biasanya kita minum kopi itu satu geras tiga ribu ya enggak kan iya dua ribu tiga ribu nah sekarang paling murah sekarang kopi kayak gini Rp15.000 di jaman itu aku dulu pertama kali jualan kopi itu Rp8.000 berapa Nibu pertama kopi gang itu Rp8.000 ketika saya udah mulai kenal nih sama si apa ini teman-teman di sini masak jaman pakai berapa geram hasilnya berapa ini segala macem-macem nggak papa kah di jual sekian nah disitu ada pertimbangan tak naikkan jadi Rp10.000 oke habis itu masalah air apa segala macem yang waktu itu masih kami kompak masih kompak artinya belajar sama-sama ya belajar sama-sama jadi kalau memang saya nggak bisa ya mas aku nggak bisa ini kayak gimana ya udah nanti kalaunya ada waktu main aja kesini main tapi memang waktu waktu itu masih apa kopi hitam mungkin 10 itu paling 22 orang yang mesen yang mesen yang mesen tapi pertama kali saya jualan kopi saya dulu waktu masih nyediain gula saset gula saset yang itu yang setik itu itu sempet sempet lima apa enam bulan lah saya pakai apa jualan kopi tak siapin guranya habis itu udah nggak kapan itu cuman 6 bulan 6 bulan 6 bulan karena ada masukan sama temen-temen ketika Arabika dikasih gula gitu kan kok aneh ya mas kopinya gitu ya kan waktu itu kan gula udah tak siapin di meja gitu kan mas api jadi kalau nya memang mau ya dikasih kalau nggak ya nggak kayak biasa kita ngopi di hotel gitu kan kalau nya memang mau ya dikasih mau guranya mau seberapa banyak yuk tinggal ngambil sobek masukin ya gitu nah ada temen-temen mas ini enak nih kalau nya kopi ini nggak dikasih gula gitu kok gini-gini nah dikit-dikit dikit waktu itu sempet saya bohong mohon maaf guranya habis sampai segitunya di dapur gak ada gitu oh bentar saya cek dulu padang bohong padang waktu itu sempet-sempet-sempet apa saya bohong juga eh maksud saya memang udah lah kalau bisa nggak usah gitu nggak usah nggak usah gula lagi gitu ya banyak sih mas Abi ceritanya di artinya pada saat itu sama-sama ngambang pasar dari temen-temennya ya 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 bukan bangun pasar mas Abi kalau saya bilang itu bukan bangun pasar ngenal kan ini kopi hitam edukasi dok double dong maksudnya tugasnya double bukan cuman dualnya kita ngasih tau ya ngasih tau aduh mas Abi dulu mau ngopi itu juga panjang di meja bar itu tanya 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 gitu yo yo mau nggak mau kan kita juga harus menjawab gitu mas Abi kalau nggak bisa kadang yuk kami catat gitu kan seandainya kayak mas Abi ada pertanyaan yang menurut kami nggak bisa jawab itu memang nggak mau kan Pak catat besok tapi cari dulu ilmu nya kan gitu soalnya kan saya basicnya bukan barista yang memang sekolah karena saya cuma yang pasti mas Abi saya memanfaatkan haraman rumah saya itu yang pertama yang kedua udah mulai dari SMP SD mungkin saya udah minum kopi udah kewajiban lah bagi saya minum kopi itu itu kalinya di keluarga saya kalau tapi nggak tahu semua orang yang beda-beda ada yang yang memang tradisinya itu ngete kopi kalinya kebetulan kalinya di rumah saya di Jawa itu memang pagi itu ngopi itu pasti entah ibu entah bapak itu memang ngopi itu masih hampir 4 tahun hampir 4 tahun hampir 4 tahun hampir 4 tahun bosen gitu mas oh nggak 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 maksudnya bosen gimana nih maksudnya ada ini nggak sih maksudnya kayak ada kejenuhan nggak sih bisnis ini oh gini karunya di pilih jenuh jenuh kenapa mas Abi saya bikin dalam satu minggu saya ribu satu hari supaya saya nggak jenuh dulu waktu awal buka sampai tahun berapa ya mungkin satu tahun terakhir ini kayaknya kan waktu itu saya nggak nggak ada nggak ada tutup kedai full senen sampai ketemu senen lagi gitu kejuali sakit nah gitu jadi untuk menghindari kejenuhan itu mas Abi kedai saya tutup di hari minggu supaya nggak jenuh nih larinya kemana keluarga yang pasti kebetulan udah punya itu jadi full itu memang buat keluarga full buat keluarga kalau nya di pilih jenuh eh sejauh ini nggak ada mas Abi marah saya punya mainan baru nih di rusting ini wah ini tambah kok kayak gini lagi gini kan tambah seru lagi karunya bosen nggak nggak mungkin saya karunya bosen minum kopi susu mas Abi maksudnya bosen tuh udah kebanyakan maksudnya udah kayak gini ini saya ngopi udah ke gelas kedua ketiga pagi tadi di pikiran istri siang tadi ngopi di rumah gitu sama ini ada kemungkinan nanti malam ngopi lagi ngopi lagi nah biasanya kalau nya udah tiga atau empat gelas ada kemungkinan di kopi susu udah nah yang penting ada manis sedikit ya gitu masuk susu kanes hampir 4 tahun itu nggak mudah buat kopi gang terus ada di industri ini iya terus kan rame nih gimana-mana udah kayak gitu mah gitu oh iya iya betul 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 segala macam apa sih bikin kopi gang bertahan sampai saat ini maksudnya sesuai dengan perencanaan awam terus tanaman-tanaman banyak segala macam gitu-gitu yang pasti mas Abi eh saya bahas saya berharap berharapnya gini usaha ini enggak cuma setahun dua tahun apa cuma sepuluh tahun gitu ya kenapa enggak jadi seumur hidup gitu kan artinya siapa tahu nih aku punya nanti punya anak bisa siapa tahu tahu nih buat buat ini buat diwariskan harapan besar saya kayak gitu tapi gini mas Abi eh yang bikin saya sampai bisa bertahan di saat ini di hari ini yang faktor paling penting itu menurut saya itu tempat tempat karena saya nggak nyewa itu yang pertama yang kedua tetap saya hobi 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 ada kemungkinan ketika saya cuma hobi jualan kopi hobi-hobi tapi semuanya tempat nyewa saya juga punya utang apa saya punya harus bayar nih sewa nih mungkin disitu nanti jadi tekanan itu kalau saya pribadi nah berhubung mas Abi tanya pertanyaannya kayak gitu apa sih yang membuat sampai bisa bertahan sampai saat ini yang pasti tempat saya nggak nyewa yang kedua memang udah udah kopi itu di bagian udah 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 bagian hidup terus yang yang bikin seneng lagi saya punya mainan ya tadi mainan saya ini yang tambah oh berarti sementara selama ini selama ini masih kurang masih kurang dengan cuma nyeduh aja mas nyeduh kayak gitu kan oh ini kayak gini tapi ketika udah punya mainan ini oke gini ya wah ini asik lagi nih belajar lagi gitu belajar lagi kalunya masalah tanaman eh ya alam mas Abi yang bicara kan alam waktu masih kami baru buka ya nggak ada tanaman kayak gini berhubung saya juga apa suka tanaman terus dengan kondisi di depan rumah ini mau diapakan gitu mas Abi kalau nggak yang dibikin tanam hijau adem mau dibikin yang ini kayaknya bukan saya banget gitu karena saya juga suka kayak gini kayak gini hijau-hijau kayak gini seneng nggak ya seneng gitu tapi kalau kita ngomongin bisnis bisnis orang rasa minder nggak sama mungkin teman-teman yang lebih apa gitu ya pasti kalau mas Abi manusia dari bagi saya 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 minder saya minder cara ngertesnya cara ngertesnya cuma saya gini saya punya prinsip kecil nggak apa-apa tapi punya buka mohon maaf nih Mas Abi apa di di perusahaan gede tapi mohon maaf Mas Abi bukan punya punya sampean perusahaan mengatasi minder untuk di kedai kopi dengan saat saat ini yang mesin dari sepuluh sampe ratusan juta ya kan kalau di Banjarbaru memang udah lumayan hack juga mesin apa aja tak rasa udah ada mulai yang dua puluh juta sampe empat ratus juta kayaknya ada dan kami cuma maka elok besok ya peralatan seduh biasa minder iya pasti tapi kenapa minder gitu kan tau ini ya punya aku gitu ya itu aja yang nggak ngusik orang lain nggak ngusik orang lain ngapain lah Mas Abi kadang-kadang saya juga agak nggak enak hati ketika memang temen-temen lagi ada kayak gini kayak gini ya semua bisnis itu pasti ada lah perintangannya apa segala macam tapi kalau saya tau kita juga sama-sama di industri kopi ngapain kita sikit-sikutan ngapain kita injak-injak itu sih Mas Abi kadang saya juga ngapain sih ini kalau gini tapi nggak apa-apa biar kami lah kadang kayak gitu juga nih supaya ada beritanya oh kopi itu kayak gini yang pasti asik kan Mas Abi masih 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 menikmati masih wajar masih wajar masih wajar masih wajar dari yang buat gagal semuanya nggak ya enggak 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 tapi ya semua Mas Abi semua kembali ke pribadinya siapa sih nakodanya itu perkalanya saya kede kecil atau besar itu yang ngejamin itu bukan masalah perawatannya bukan masalah tempatnya yang ngejamin itu ya si nakodanya ini si onernya ini yang ngejalanin yang ngejalanin ini kayak gimana mau diapain gitu kan masa iya gitu kan dengan dengan apa oke permintaan pasar kopi susu kayak gini terus bikin apa punya mesin yang sampai empat grup apa berapa itu itu kepake apa enggak gitu kan istilahnya ya mending yang dua tapi kepake semua atas satu udah cukup kan semua itu balik ke nakodanya kan kayak gimana jalan kayak gimana jalan enggak mesti ngikutin orang lain enggak mesti ya yo ikutin monggo karunnya mampu ya kan berarti punya cara jalan sendiri punya jangan sendiri saya punya punya sejarah sendiri saya karena saya nggak pernah saya nggak pernah ikut orang maksudnya nggak pernah ditekan itu jadi yang penting bisnis saya ini kecil ini bisa mencukupi bisa mencukupi buat saya pribadi buat temen-temen yang ikut di kedai dan terutama buat keluarga tabungan ya harus memang wajib itu kan wajib karangnya saya ya kayak gitu masa bisa nggak perlu enggak enggak perlu besar enggak perlu besar tapi yang penting bisa menghidupi bisa mencukupi ya tadi balik buat saya buat keluarga buat anak-anak yang ikut kerja di tempat kami dan kenapa saya nggak bisa nambah karyawan apa baliknya banyak yo mungkin temen-temen di sini tahu lah ini dapur kami kecil itu kalau diisi tiga orangnya udah penuh ya mungkin cuma apa yang kami punya mas api biasanya ada temen-temen yang mas kakunya mau buka kedai kopi itu berapa modalnya ini ya memang ada banyak temen-temen yang tanya-tanya gitu ya mungkin itu yang saya punya itu yang saya kasih kalau saya memperbanyak karyawan saya nggak bisa kualitasnya misalnya kualitasnya mungkin nggak mesti jumlah orang yang ada ya 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 semua itu selama bisa maksimalkan kayaknya nggak aman deh Mas Abi bisa aman artinya ada tempat kecil yang sampai diisi 2-3 orang terus ngapain ngapain aja ya apa yang dikerjain gitu bingung ya bingung mending yang kecil apa yang yang pas tapi memang udah Oh jam sekian buka jam sekian tutup hari ini buka hari ini tutup udah kayaknya gue ini kamu tutup buat istirahat wis jangan buat main-main tak rasa itu udah 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 cukup dan yang paling enak lagi Mas Abi kan saya enggak punya enggak enggak terikat nih sama siapa-siapa enggak saya enggak punya investor saya tempat nggak nyewa saya mau liburan saya mau pulang kampung yuk tutup saya mau satu minggu satu bulan di Jawa atau sekalian mau cari-cari kopi wah di kedai gimana itu saya tutup aja saya nggak ada apa investor ya 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 terus melihat rame nih sekarang industri ada tanggapan ya ada pesen-pesen nggak sama teman-teman pegiat kopi pembisnis kopi di Banjarbaru sebenarnya Mas Abi saya dengar saya jujur ketika memang ada pertanyaan seperti ini saya itu suka dengan banyaknya gede kopi kayak gini iya bukan malah menganggap itu sebuah apa ya sayang nggak sep yang namanya bisnis itu pasti ya itu namanya bisnis pasti tapi gini kalaunya kita balik lagi ke cerita saya awal tadi dulu Banjarbaru itu cuma ada lima sampai enam gede kopi cuma berapa tahun sih udah sampai ada puluhan iya bener ratusan apa nggak seneng begitu ya bukan hanya baru-bukan hanya pemisnis dan pelaku bisnisnya orang-orang juga nambah kan Mas orang nambah artinya gini Mas Abi yang tadinya nggak tahu dengan oke saya udah-udah saya tiga tahun di sini tapi apakah semua orang itu kenal dengan kopi nggak justru dengan adanya temen-temen itu di sana ada di sini ada itu bagi saya Mas Abi itu informasi yang media sosial yang sangat cepat itu Mas Abi itu enak tuh kopinya yang keluar dari mulut itu biasanya lebih cepat iya benar gitu kalau masalah bisnis saya pasti lah siapa sih yang namanya apapun itu ketika memang dengan sama namanya yang namanya bisnis kita bicara bisnis itu bicara uang itu pasti tapi enggak sampai siku tapi enggak sampai siku santai aja oke udah udah enggak belomu Mas Arief waduh enggak telah sore terima kasih banyak Mas Arief atas waktunya dan tempatnya yang sudah diminjamkan buat kalian rekam podcast kita hari terima kasih banyak sukses siap 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 amin amin terima kasih sampai jumpa lagi di next episode bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati